Budayaku Mereka bilang Indonesia ku hancur Mereka bilang Indonesia ku kosong Mereka bilang Indonesia ku hampa Tapi mengapa di mataku semua itu berbeda? Kulihat banyak warna dari kain-kain songket Kudengar banyak alunan musik dari gamelan Kurasakan banyak ragam rasa dari gudeg Apa itu yang mereka bilang hampa? Kulihat indahnya tari pendet Indahnya tari tortor Kudengar merdunya lagu soleram Merdunya lagu sajojo Apa yang kurang dari Indonesia ku ini? Budayanya? Tidak Lagunya? Tidak Kulinernya? Tidak Lalu apa? Toleransinya Mengembangkannya bukan gak mudah untuk mengembangkan budaya kita sendiri Mari Mari kita bangun kembali Mari kita kenalkan pada dunia kembali Budaya kita Budaya Indonesia Beragam tapi satu Kitalah Indonesia Bicara tentang budaya Indonesia Itu artinya kita sedang membicarakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya Banyak budaya Indonesia yang sudah terkenal dan mendapat pengakuan dunia Indonesia juga tak kekurangan talenta-talenta yang sangat menakjubkan Tak sedikit orang-orang macam negara yang ingin mempelajari budaya Indonesia Berikut ini adalah contoh budaya Indonesia yang jelas paling familiar dan sudah diakuli oleh dunia Yang pertama adalah Tari Jaipong Tari Jaipong adalah kesenian tari tradisional khas Jawa Barat yang sangat populer di Indonesia Tari ini juga merupakan gabungan dari beberapa seni tradisional seperti pencak silat, ketuk tilu, wayang golek, dan sebagainya Tarian ini sudah pernah dipentaskan di Korea Selatan dan dinilai sangat menarik oleh perwakilan lembaga swasta Korea Tarian ini berhasil menarik perhatian para penonton dan mereka terpukau melihat kostum para penari Jaipong Selanjutnya adalah Tari Keca Tari Keca adalah tari tradisional yang berasal dari Bali Dimainkan oleh penari laki-laki yang duduk melingkar dengan jumlah yang banyak Gerakan-gerakan dari tarian ini terbilang cukup sederhana Yang dimana membuat tarian ini sangat menarik dan unik Kini Tari Keca sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung ke Bali Tujuan dari Tari Keca ini sebagai sarana hiburan dan juga untuk melestarikan budaya Indonesia Selain budaya-budaya yang sudah disebutkan sebelumnya Indonesia juga memiliki banyak alat musik tradisional Salah satu contohnya adalah gamelan Gamelan adalah alat musik ensemble tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa, Sunda, dan Bali Alat musik ini pernah tampil secara internasional dalam acara Internasional Gamelan Festival atau yang biasa disebut IGF Acara ini digelar pada bulan Agustus tahun 2018 lalu di kota Solo Dalam acara ini tidak hanya kelompok gamelan Indonesia yang ikut serta Melainkan juga kelompok gamelan dari luar negeri Selain itu, acara ini merupakan salah satu festival gamelan terbesar yang pernah diadakan Selanjutnya ada angklung Angklung adalah alat musik multitonal yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu Pada tahun 2010, angklung bercatat di UNESCO sebagai karya budaya tak pendah Dan di tahun 2011, alat musik angklung kembali lagi mencetak prestasi di kancai internasional Guinness Book of World Records telah mencatat rekor dunia dari keharmonisisan alat musik angklung Prestasi dunia ini melibatkan kurang lebih 5.000 partisipan dari berbagai bangsa di dunia Bersama memainkan angklung di Washington, Amerika Serikat Nah, itu dia beberapa budaya Indonesia yang terkenal di dunia Sudah seharusnya kita bangga dan ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia Agar bisa menjadi warisan untuk generasi-generasi kita yang selanjutnya Jangan biarkan budaya kita terlupakan begitu saja dan diambil alih oleh negara lain Mari kita lestarikan bersama yuk Ini Indonesia ku Terima kasih telah menonton